Intro Isu gagal total Habibina Rizik kembalilah September telah berlalu Biarkan Oktober menuliskannya Negara tampaknya sedang dipenuhi orang-orang yang berziarah pada PKI Lihatlah, lihatlah Makam-makam PKI yang harum semerbak seperti taman yang dipenuhi bunga-bunga nan cantik mewangi Di antaranya ada mata yang sedang mencari dimanakah Nissan Wejitukul Dan sebagian juga sedang berpuca-puci di pantai lepas bangkai-bangkai PKI Yang ikut membiru bersama diru ombak puisi indah di peradaban Senja Semua sudah usai, maka tak usah lagi bicara tentang PKI Biarlah menjadi sejarah dan mari membangun masa depan Indonesia yang lebih baik Belakangan, politik Indonesia tidak lagi sehat Perang wacana adalah perang yang dapat menimbulkan penurunan fisik dan psikis Sebetulnya perbedaan pandangan bukanlah suatu yang mengerikan Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam politik Indonesia Sejak Pilih KDKI bahkan Pilih 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 2014 Penuh dengan kegaduhan Saya memandang bahwa mengkritik pemerintah adalah hal yang wajar Dalam konteks bernegara Namun kritikan yang konstruktif itu sama sekali tak terlihat Justru yang ada adalah mencelah, mencacimaki, menfinah Bahkan sesama saudara sendiri yang berbita pandangan saling hantam Dengan kata-kata yang tidak menghendaki solusi Dalam melihat situasi tersebut Saya jadi berpikir bahwa yang terjadi saat ini adalah Lebih kepada persoalan yang merebut Untuk merebut dominasi kekuasaan Rezim saat ini sedang sibuk bekerja Dan yang tidak bisa dibungkiri bahwa betapa banyak rakyat mencintainya Rasa cinta tersebut tentulah bukan tumbuh banyak Bukan tumbuh secara kebetulan Tetapi proses dari kinerja kepemimpinan Rezim Yang dengan hasil-hasil nyata Serta kedekatannya dengan rakyat Ditambah pula kesederhanaannya Tentulah sosok yang sangat dirilukan oleh warga Indonesia Terbukti betapa banyak yang mencintai Jokowi Kemudian ada sebagian yang haus kekuasaan Tentu paham akan hal ini Maka rasanya sulit sebagai mereka untuk mengeritik dengan konstruktif Yang membangun Karena keserakahan tanpa batas Maka cara apapun menjadi sah untuk dilakukan Termasuk ujian kebencian Menfitnah, mencelah, dan sebagainya Ironisnya dibungkus pula dengan agama Sebetulnya Ujian kebencian dan berbagai celahan dalam dunia politik saat ini Yang kemudian dibungkus pula dengan agama Membuat sebagian kita itu cekikikan Saya mungkin termasuk salah satunya Dari cengazah dalam kampanye Sampai kepada hantu PKI Tak tinggal pula patung-patung Yang lebih mempercegikan lagi Adalah dari berbagai isu yang dimunculkan Untuk mendiskritikan pemegang kekuasaan saat ini Satu persatu gagal total atau gatot Mati total alias matot Mau diceritakan satu-satu Namun apalah daya semua warga justru sudah lebih tahu Ini jika kita buat grafik Kesejahteraan warga di era kampanye saat ini Meningkat, cukup signifikan Lihat saja populeritas dan elektripalitas Pak Jokowi Bukan malah merdup Tapi malah menanjak dan memukau Menjadi serotan dunia pula Hal ini tentulah tak bisa melepaskan Betapa banyak warga mencintai presiden saat ini Meski isu-isu yang mendiskritikannya Atau yang punya tujuan untuk melansatkannya Terus-menerus dihujamkan Isu sara terhadap Basuki Perihatan juga intervensi Pak Jokowi terus mampu menjawabnya dengan santai Isu hutan negara Eh Pak Jokowi justru mampu menjawabnya dengan pertumbuhan ekonomi Dan hasil nyata pembangunan Isu menjalami mayoritas Eh Pak Jokowi justru bagi-bagi sertifikat Dan jamin kesehatan serta pendidikan Isu investor asing Pak Jokowi jawab dengan 51 saham es free pot Isu patung Pak Jokowi seperti orang urus Ngapain patung diajak berantem Isu China Hai hai si King Salman Ra Arab Ya King Salman Arab Justru mendatangkan ke Indonesia Isu tak berpihak pada muslim Loh yang dilakukan soal pembangunan dan jaminan Malah banyak dinikmati muslim Dan bantuan-bantuan buat rohingya Kita paling kece isu kenaikan listrik Daerah terpencil yang selalu gelap kulitah Kini tambah derang-penderang Isu takut dengan asing-asing Eh kapal-kapal mencurikan pada tenggelam Isu menjalimi dan menisintikan ulama Jokowi justru akrab dengan para ulama Aku pun cekikan ketawa Apalagi nih Apalagi ya sambil berpikir Wadaw Isu hantu PKI lah yang terakhir di bulan September Dengan teriakan Nobar untuk mengikat sejarah Bahkan sampai patung Pak Tani pun diubah Dutuh PKI Aduh-duh lagi-lagi Pak Jokowi justru ikut Nobar pakai jakat merah pula Aku pun kembali cekikan Para elit politis Para pol-para pol dan Orpas-orpas yang mungkin paling agamis Galeng-galeng kepala Bisa jadi mereka sedang berdiskusi Sambil bagaimana ini isu apalagi Yang akan kita angkat Ya mbok Kalau mau mengerti teman-teman itu Sah-sah saja Aja main hantu-hantuan Tapi yang konstruktif Yang membangun Jika ada ketimbangan Jika kinerjanya sudah terlihat baik Dan ada hasilnya yang nyata Yang didukung Kalau asal-asal bikin isu Itu namanya jelas punya tujuan tertentu Yang ada saat ini justru Kembangunan Orba dan Radikalisme Itu jelas terlihat dan amat tampak Loh yang luarin beragam isu Adalah pernah bagian daripada lingkaran Orba lho Akhir kata Dari tulisan yang tidak indah ini Dan serut-marut dengan berbagai tipu Yang paling santun Serta dalam tipu yang sesingkatnya Alumi 2122 Saya pikir layak dibuatkan tunggu patung Kemudian kepada Bibi Rizik Situasi negara sudah aman Maka kembalilah Kamis kebuah adalah kangen Demikian ditulis oleh Rosa Tregal Terima kasih